Sebuah granat meledak di depan ruko milik warga di kota Banda Aceh. Pelimparan diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal. Hingga kini polisi masih melidiki motif pelaku. Ledakan granat terjadi di sebuah ruko milik Arman di kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, selasa pagi. Akibatnya bagian depan ruko yang bergerak di bidang jasa pembuatan karangan bunga tersebut rusak. Saat peristiwa terjadi, pemilik ruko sedang berada di dalam ruko bersama keluarga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pasca ledakan, kepolisian daerah Aceh mengerahkan tim penjinak bom dan tim identifikasi ke lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif pelaku dan menunggu tim lapor untuk memastikan jenis granat. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati